Intro Perempuan Indonesia untuk Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin atau disingkat P.I.J.M.A bergerak memenangkan Jokowi Amin dalam pemilihan umum 17 April 2019 mendatang. Untuk di Provinsi Lampung ditargetkan menang dan mendapatkan suara sebesar 70%. Perempuan yang tergabung dalam partai koalisi paslon nomor 1 tersebut menyapa dan bersalaman dengan para pedagang yang ada di pasir gintung Bandar Lampung. Mereka berinteraksi kepada pedagang untuk memilih paslon dengan slogan bersih, merakyat, dan kerja nyata itu. Sembari membagikan kalender yang bergambarkan Jokowi Amin yang dikomandui Ketua P.I.J.M.A, Nihayatul Wafiroh. Kata Ketua P.I.J.M.A, Nihayatul Wafiroh yang juga politisi PKB ini mengatakan akan terus berkeliling ke penjuru daerah, bukan hanya di tingkat pusat. P.I.J.M.A juga hadir di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Salah satu cara yang dilakukan oleh P.I.J.M.A dengan cara menyentuh hati pedagang pasar tradisional untuk memilih pasangan Jokowi-Makruf Amin di kota Bandar Lampung. Wati, salah satu pedagang di pasir gintung, merasa senang didatangi P.I.J.M.A. Dia juga mengatakan akan memilih Jokowi pada pemilu 2019 nanti. Maksudnya, Maksudnya, Jokowi-Makruf Amin di kota Bandar Lampung. Dari dulu P.I.Dari pertama kali P.I.Dari pertama kali P.I.D.I.M.A. P.I.D.I. harga mati ya, Maksudnya? Iya, iya. Emang dari dulu. Turunannya Soekarta ya, Maksudnya? Turunikusak, Provinsi Indonesia, Maksudnya, Maksudnya ada semua. Dan hari ini, karena Pak Jokowi hari ini, tanggal 23-24 ada di Lampung. Jadi, kita juga mengadakan kegiatan di Lampung. Kegiatan kita banyak. Hari ini kita mengadakan gerbek pasar di 10 titik pasar yang ada di Bandar Lampung. Sepertinya di pasar di Bandar Lampung. Salah satunya di pasar di Bandar Lampung. Kenapa kita mau di pasar? Karena pasar ini tempat bertemunya seluruh masyarakat. Mulai yang muda, yang tua, laki-laki perempuan semua bertemu di sini. Kita ingin mensosialisasikan bahwa Sabtu Pak Jokowi hari ini ke sini. Dan dosa akan ada jalan siap. Kita berharap masyarakat bisa terpakses. Yang kedua, kita ingin mendukung Rupu Pak Jokowi. Zainuddin melaporkan untuk Lampos TV.